Oke, selamat datang kembali di channel DZTekID bareng gue Denny. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah produk wireless combo dari Logitech, yaitu Logitech MK295. Nah, pasti kalian udah sering banget denger merek Logitech ini. Dia selain ada gaming, pastinya juga dia ada untuk produk office-nya. Dan produk office-nya ini menurut gue juga sering banget pasti kalian temuin di beberapa tempat ya. Misalnya, kalian sering ketemu di produk-produk kantoran, atau misalnya kalian juga di tempat-tempat hiburan, bahkan mungkin di tempat karaoke ataupun di tempat hiburan-hiburan lainnya, itu pasti sering banget kalian temuin si produk wireless Logitech ini. Oke, ini dia adalah barangnya, yaitu Logitech Wireless Combo MK295. Nah, untuk si produk wireless combo ini, pastinya kalian penasaran banget. Dan gue juga sebenarnya udah pake beberapa hari ini, dan gue juga akan kasih tau ke kalian tentang pendapat gue dari wireless MK295 Combo ini. So, daripada lama-lama, mending langsung aja kita bumper dulu. Oke, jadi ini adalah Silent Wireless Combo dari Logitech, yaitu Logitech MK295. Nah, kalian pasti penasaran bagaimana isinya dari produk ini. Jadi, daripada lama-lama, mending langsung aja kita buka untuk produknya. So, ini dia untuk produknya. Nah, sebelum kalian buka produknya, kalian harus hati-hati untuk buka di bagian pinggirnya, karena ini ada dongle-nya ya. Nah, jadi dongle-nya ini ada di bagian pinggir. Kalian harus hati-hati, takut nanti kebuang atau hilang. Oke, jadi ada dongle-nya di bagian sisi keyboard-nya. Dan di dalamnya ini ada produknya, pastinya mouse-nya. Ini masih diplastikin, sebenarnya sih udah gue pake. Lalu di sini ada garansi information, jadi kalau misalnya kalian kurang ngerti untuk garansinya, kalian bisa baca-baca, dan kalau misalnya menurut kalian nggak perlu, ya nggak usah dibaca juga nggak apa-apa. Lalu setelah itu, di dalam box-nya, aduh, ini, aduh, keras juga. Nah, ini dia, ini ada keyboard-nya. Gue cek dulu, nggak ada apa-apa lagi. Oke, ini dia produknya. Jadi ini ada mouse wireless-nya. Ini kita singkirin dulu plastiknya. Terus ini juga ada keyboard combo-nya. Sebenarnya ini udah gue pada bukain. Gue juga udah pake sekitar semingguan. Dan ini udah hari ke-8, kalau nggak salah. Udah hari ke-8 gue pake produk ini. Jadi sebelum gue bikin video ini, gue masukin lagi. Karena ya, biar kalian juga tau isinya apa. Oke, jadi ini adalah wireless combo dari Logitech, yaitu Logitech MK295. Ini ada mouse-nya, lalu ada keyboard-nya, lalu ada dongle-nya pastinya. Dan ini dia untuk si mouse-nya dulu ya. Kita bahas. Jadi di bagian bawahnya ini ada tanda panah yang lucu banget. Kalau misalnya kalian bingung, ini tanda panah sebenarnya buat apa sih? Oke, kita buka dulu biar kalian tau. Nah, tanda panah ini itu untuk mengganjal platnya, biar baterainya itu nggak nyala. Oke, kita singkirin dulu. Nah, di bagian bawahnya ini cukup unik ya. Jadi ini juga ada baterai. Di dalamnya sudah ada baterainya. Terus ini juga ada tempat penyimpanan dongle-nya. Nah, yang gue bingung, kenapa ini untuk tempat dongle-nya, kenapa nggak langsung dimasukin sini aja? Kenapa harus dikardus? Ya kan? Sebenarnya kan lebih simple untuk di dalam mouse-nya. Ya, mungkin untuk si Logitech ini, biar masyarakat yang beli ini nggak bingung, jadi dongle-nya ditaruh tempat terpisah. Padahal menurut gue udah tinggal dimasukin di sini aja. Tapi ini juga memudahkan kita untuk dibawa kemana-mana, jadi nggak perlu takut hilang. Terus, ya lebih simple aja sih. Jadi, kalau misalnya kalian nggak mau pakai, tinggal masukin dongle-nya, terus tutup lagi, beres. Jadi tinggal bawa mouse-nya aja. Nyarin dongle-nya di mana? Udah, tinggal buka lagi, ya kan? Donggle-nya ada di dalam, jadi nggak perlu takut hilang. Oke, di bagian bawahnya ini juga ada sensornya ya. Ini kelihatan untuk lubang si sensornya. Terus, ini juga ada power on-off, jadi kalian bisa nyalain dan matiin dari sini. Nah, ini off, ini on. Terus, ini juga dongle-nya yang tadi kita udah buka ya. Terus, di bagian bawahnya juga ada mosfet-nya. Satu, dua, tiga. Jadi, ada tiga mosfet yang dua kecil dan satu lumayan besar. Ya, nggak besar-besar amat sih. Sedang sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya gitu aja untuk bagian bawahnya. Nah, di bagian atasnya ini ada logo Logi. Jadi, gue juga nggak tahu kenapa ini cuma Logi doang. Biasanya harusnya Logitech ya. Ya, mungkin untuk branding terbarunya mereka seperti ini. Terus, untuk di bagian depannya, di bagian atas, ini berbahan dasar Dove ya. Jadi, kalian bisa bandingin sendiri di bagian atas sama list bagian pinggirnya. Itu, warnanya beda. Di sini Dove, dan di bagian list pinggirnya ini Glossy. Dan sebenarnya untuk di bagian list pinggirnya ini, itu ada plastiknya. Sebelum, kalau misalnya kalian baru beli itu ada plastiknya. Jadi, sebenarnya ini Logitech menurut gue oke banget karena memperhatikan hal-hal detail yang kecil banget. Biasanya kan kita jarang mikirin hal-hal kecil ya. Kayak misalnya untuk yang list, yang bagian Glossy ini, ngapain sih di plastikin? Nah, mungkin menurut si Logitech, kalau misalnya mereka nggak plastikin, itu bakalan kesenggol-senggol atau berbenturan karena ini kan jadi satu sama keyboardnya ya. Jadi, takutnya berbenturan gini, jadi lecet gitu kan. Nah, makanya si Logitech itu menurut gue oke untuk memperhatikan detail-detail kecil yang mungkin sampai ke packaging-packaging ya menurut gue. Untuk scrollnya juga menurut gue biasa aja, dan ini mouse-nya juga kecil ya. Karena tangan gue gede, jadi kayaknya kepegang banget mouse gue, eh, mouse-nya. Nah, ini jadi kepegang banget. Jadi, sebenarnya gue agak kurang suka untuk mouse yang kecil-kecil ini, kalau untuk main game. Kalau untuk biasa-biasa aja sih, sebenarnya ya oke-oke aja sih. Cuman kalau untuk butuh yang game, gue perlu mouse yang memang sesuai dengan ukuran tangan gue. Jadi, karena tangan gue gede, gue butuh mouse yang lebih gede juga untuk main game. Tapi kalau misalnya gue pemakaian biasa, misalnya gue desain, ataupun gue cuman mainin kursor di laptop ya, apalagi buat dibawa kemana-mana, menurut gue udah mouse ini udah cukup dan oke banget menurut gue. Oke, kita lanjut bahas ke bagian keyboard-nya ya. Nah, di bagian atas keyboard-nya, ini kalian bisa lihat sendiri font-nya menurut gue udah normal, dan kalian udah nggak perlu diraguin lagi kualitasnya si Logitech. Font-nya ini udah pasti sama rata internasional semua. Dan di bagian sisi kanannya ini ada logo Logitech lagi. Gue juga masih bingung, kenapa nggak Logitech? Jadi, cuman ada Logitech doang, ya mungkin mereka desain untuk produk office-nya. Terus di bagian sebelah kanan, eh, sebelah kirinya, sebelah kiri logonya itu ada, seperti biasa, on dan off. Gue mau coba konekin donggolnya terlebih dahulu ya. Nah, jadi kalian bisa denger sendiri suaranya dari laptop gue, itu udah bunyi, menandakan bahwa udah connect. Jadi, ini posisinya sudah on ya. Nah, off, gue on-in lagi. Terus ini juga udah on. Jadi, kita coba dulu. Oke, ini udah on. Oh iya, hampir lupa. Pantesan gue belum nyala keyboard-nya. Ternyata baterainya, ini tanda panahnya, belum dibuka. Aduh. Oke, kita buka dulu berarti. Jadi, kalau misalnya kalian mau pakai keyboard-nya, untuk wireless si MK295 ini, atau mungkin produk-produk lainnya juga, yang wireless si Logitech-nya, jangan lupa dibuka ininya. Ya, tanda panahnya ini jangan lupa dibuka. Kalau nggak, sampai mudah nggak bakalan bisa nyala ini barangnya. Oke. Ya, kita cabut dulu tanda panahnya. Terus kita masukin lagi. Gue masukin lagi. Nah, ini udah langsung nyala tuh. Error dia. Laptopnya. Karena kepencet pas dibalik. Oke, jadi ini dia. Balik lagi ke keyboard-nya. Di bagian atasnya ini, sudah ada tombol multimedia ya. Jadi, kalau misalnya kalian lagi nyetel musik, disini ada tombol forward. Terus disini juga ada tombol mute. Lalu ada tombol untuk nurunin dan naikin volume. Terus disini juga ada tombol home, tombol message, dan tombol PC. Dan ternyata pas gue coba, ini untuk ngelock. Terus disini juga ada tombol kalkulator. Jadi, kalau misalnya kalian mau pakai ngetik, udah tinggal pencet ini aja. Nggak perlu pakai Windows-Windows lagi. Tinggal pencet di bagian keyboard-nya aja. Oke, untuk di bagian pasinya, ini ada tulisan silent touch. Jadi, ini udah silent touch. Dan ini ngetiknya nggak berasa sama sekali. Jadi, nggak ada suara sama sekali. Karena ini juga bukan mechanical. Dan perlu diketahui, ini keyboard-nya membran ya. Bukan mechanical. Oke, jadi gue bakalan coba ngetik dulu untuk si keyboard dari Logitech MK295 ini. Oke, kali ini kita kedatangan sebuah produk dari Logitech. Dan kalian bisa dengerin sendiri untuk ketikan keyboard-nya. hampir nggak ada suara sama sekali. yaitu silent touch. Yang artinya ini, ya, wah, pokoknya gitu lah. Udah hampir nggak ada suara sama sekali. Dan untuk mouse-nya juga, kalian bisa pakai walaupun tanpa mousepad ya. Nah, ini udah sensornya udah bagus banget. Kalian sudah bisa pakai walaupun tanpa mousepad. Kita bahas ke bagian belakangnya. Tadi juga udah gue cabut duluan. Karena gue mau sekalian pakai juga. Di bagian sininya ada... Di bagian bawahnya, ini ada tempat baterai ya. Dan di sini juga ada tulisannya untuk baterainya ini yang AAA+. Oke, jadi kalian pakainya yang AAA+. Yaitu yang seperti ini. Yang sedang dan kecil. Nah, di bagian bawahnya ini juga ada 6 feet ya. Jadi ada 6 kaki-an. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini tuh untuk mencegah si keyboard ini lari-larian. Jadi, ini udah ada karetnya. Dan ini akan mencegah untuk si keyboard ini bergeser-geser ya. Jadi, kalau kalian pakai, biasanya kan kadang suka geser. Nah, ini kalau misalnya di... Kita goyang-goyang pun nggak geser. Karena ini karetnya udah ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, selain itu ditambah lagi dengan 2 feet yang ini. 1, 2. Nah, kalau misalnya kalian suka yang ceper, kalian bisa nggak usah pakai kaki-an adjustable feet-nya. Nah, kalau misalnya kalian merasa kurang tinggi, kurang tinggi bukan tinggi badan ya, tapi tinggi keyboard-nya, posisinya. Nah, kalian bisa naikin aja adjustable feet-nya seperti ini. Nah, dia akan lebih tinggi. Dan di bagian adjustable feet-nya ini juga ada karet ya. Jadi, kalian nggak perlu takut kalau misalnya kalian sedang pakai posisi tinggi, itu tetap bergeser. Dan ini menurut gue udah cukup kuat. Nggak bakalan bergeser yang sampai ke depan banget gitu. Ini sebenarnya meja gue licin. Jadi, harusnya kalau misalnya yang nggak ada fit-nya seperti ini, itu bakal nyelondong ke depan gitu ya. Kalau misalnya gue dorong. Ini gue gerakin juga. Dia masih keras banget ya. Karena ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kakinya ditambah 2 yang ini ya. Walaupun sebenarnya bagian atasnya kalau ininya naik, itu nggak terlalu pakai. Yang dipakainya yang 2 ini. Tapi ini tetap bisa untuk menahan si keyboard ini agar tidak lari kemana-mana. Oke, untuk pembahasannya mungkin segitu aja. Jadi, gue bakalan lanjut untuk kasih tahu harganya buat kalian. Keyboard Wireless Silent Combo dari Logitech yaitu Logitech MK295 ini dia dibanderol dengan harga Rp380.000. Jadi, kalau misalnya kalian cek di marketplace itu di official store-nya harga SRP resminya itu Rp380.000. Dan mungkin kalian bisa dapatkan yang lebih murah di toko-toko komputer langganan kalian. Dan kalau misalnya kalian masih ragu, yaudah kalian bisa langsung beli di official store-nya aja. Oke, mungkin segitu aja untuk review singkat dari gue. Semoga videonya bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe video ini karena subscribe itu gratis. So, gue Dini pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye. bye-bye. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.